Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya kedatangan CPU yang kondisinya itu mati total CPU nya sudah ada di samping saya ini langsung saya kita cek ya ini dia CPU customer yang mengalami mati total kalau CPU kalian mengalami mati total kalian bisa menyimak video ini sampai selesai saya akan jabarkan satu persatu masalah CPU yang mengalami ini mati total nah disini saya sudah menyolok kabel power kabel keyboard dan mouse dan kabel VGA sudah saya colokkan ke listrik kita coba hidupkan sekali lagi tidak ada tanda-tanda kehidupan ya kipas power supply nya juga tidak hidup hal pertama yang harus kalian cek itu yang pertama kali harus kalian cek adalah kabel power ini kalian harus yakin bahwa kabel power ini hidup atau kalian bisa coba mengganti kabel power listrik CPU ini Hai setelah kalian memastikan bahwa kabel powernya hidup atau kalian sudah mengganti kabel power tetapi tidak hidup juga seperti ini saya sudah yakin ya kabel power ini ini hidup dan CPU nya tetap tidak nyala hal-hal kedua yang harus kalian cek adalah power supply nya ini saya cabut-cabutkan terlebih dahulu kita langsung coba mengganti power supply nya ya saya akan langsung mencoba membongkar CPU nya ya Hai nah ini dalaman CPU customer yang mengalami mati total yang kedua harus kita yang kedua hal kedua yang harus kita cek adalah power supply nya kita langsung coba saja untuk mengganti power supply nya kita cabut ini coba cabut juga entet cukup cabut kabel pin dan kabel power CPU nya saja ya harddisk nya tidak bisa lalu kita coba untuk menggantinya nah ini saya coba sudah coba mengganti power supply nya kabel pin prosesor sudah terpasang kabel pin 24 pin sudah terpasang kabel power pun sudah terpasang kita coba hidupkan ya tetap tidak hidup juga ya hal kedua yang harus kalian lakukan adalah kita coba cabut komponen-komponen lain yang terpasang di CPU nya seperti VGA kita pengalaman kalau VGA nya rusak dia bisa mengakibatkan CPU kita mati total kita cabut dulu kabel powernya ya kita sudah cabut kabel power CPU nya kita cabut VGA card nya karena berdasar pengalaman dan VGA yang rusak bisa mengakibatkan CPU kita mati total nah seperti ini kita cabut setelah itu kita coba cabut random access memory nya pengalaman juga kalau RAM nya bermasalah bisa mengakibatkan CPU kita mati total yang penting kita melihat terlebih dahulu CPU ini berjalan atau kipas CPU ini memutar ya kita coba cabut seperti ini langsung kita colok lagi kabel power nya ya sudah terpasang VGA sudah dicabut RAM sudah dicabut kita coba tes hidupkan tombol power nya ya tidak hidup juga ya berarti kemungkinan besar pemasalahnya bukan pada power supply nya karena saya yakin power supply nya itu hidup dan kemungkinan power supply yang ini juga hidup jadi kemungkinannya bukan masalah di power supply nya ya kita coba cabut lagi power supply ini kita coba pasangkan dengan itu kita coba tes selanjutnya ya nah saya sudah memasangkan komponen power supply 24 pin dan prosesor nya dengan menggunakan power supply yang lama nah kemungkinan kemungkinan power supply nya ini tidak bermasalah karena tadi menggunakan power supply yang saya gunakan juga tetap tidak hidup langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita coba lebih baik kita cabut kabel harddisk nya ini dulu ya kabel power harddisk sudah tercabut selanjutnya selanjutnya kita coba cek bisa jadi masalahnya itu ada pada tombol tombol power casing nya ini nah ini dia ini bagian front panel nya kita coba cabut dua kabel ini setelah itu kita akan mensortkan front panel yang ini nih biasanya jumper satu nah seperti ini nah kita jumperkan seperti ini apakah hidup kalau misalnya hidup berarti masalahnya hanya pada tombol power casing PC ini kita coba tes ya nah saya sudah memasang kabel power nya kita coba sortkan seperti ini nih nah ternyata hidup ya berarti masalahnya hanya pada tombol power casing nya ini yang bermasalah tapi bisa juga masalahnya itu ada pada mainboard pernah punya pengalaman kalau mainboard nya rusak dia tidak hidup sama sekali tapi sangat jarang terjadi yang sering terjadi ya pertama kabel power lalu power supply dan yang terakhir itu biasanya hanya tambel power casing PC nya ini nah kalau ini solusinya bagaimana solusinya kalau kalian punya budget lebih kalian tinggal mengganti casing PC nya tapi kalau kalian mau ribet sedikit kalian bisa membeli ini kabel power yang ada di toko-toko online tapi kalau mau lebih murah budget solusinya cuma hanya ini ya sebentar saya cabut dulu kabel power nya solusi yang hemat budget cuma cukup ini nah ini nah ini disini di casing PC itu ada ada from panel power seperti ini oh tidak nah power SW dan reset SW kalau mau kalau mau murah budget kita tinggal ubah saja kabel power SW ini jadi kita colokkan power nya itu ke tombol reset seperti ini nih nah selesai kita hidupkan PC nya menggunakan tombol reset nah ini jadi PC nya kita hidupkan dengan tombol reset ya tapi dengan catatan tombol reset nya ini harus normal kalau tidak ya solusinya mungkin mengganti casing PC atau membeli kabel power terpisah dari CPU nya kita coba tes ya nah ini kabel power nya sudah kita pasang kurang kencang nah sudah lalu kita coba tekan tombol reset nya 1 2 nah hidup ya berarti masalahnya hanya sepele sesepele ini tinggal mengganti tombol power casing PC ke reset PC nya jadi kalau menghidupkan CPU nya tinggal menekan tombol reset seperti itu saja ya ayo ayo oke teman-teman cukup sekian video kali ini mengenai PC yang mengalami mati total pokoknya kalian yang harus kalian coba cek yaitu kabel power nya lalu yang kedua itu power supply nya coba kalian tes apakah normal atau tidak kalian bisa langsung coba mengganti dengan power supply cadangan atau power supply yang lain hidup atau tidak yang pasti komponen-komponen seperti VGA seperti RAM dan harddisk coba kalian cabut semuanya cukup sisakan mainboard dan processor saja lalu kalian coba corok listrik hidup atau tidak kalau misalnya tidak hidup ya kalian coba mengsortkan masalah kabel power tersebut mengsortkan front panel di casing PC nya takutnya masalahnya hanya pada tombol power PC nya itu ya oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh